Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia resmi memberi pangkat Letnan Kolonel atau Letkol Tituler TNI AD kepada YouTuber Deddy Corbusier. Penyerahan pangkat ini diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pangkat Tituler adalah suatu gelar kehormatan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang mana bukan termasuk di kalangan militer. Hal ini membuat orang sipil bisa mendapatkan pangkat satu ini. Tokoh besar dari kalangan Raja Mataram yang pernah mendapat gelar tituler salah satunya adalah Paku Buwono ke-10, Raja Kraton Kasunanan Surakarta. Dirinya memang menyandang nama dan gelar yang berbeda dalam setiap fase hidupnya. Seperti kebiasaan di kalangan bangsawan Jawa yang tinggi ketika statusnya meningkat, gelar disesuaikan dengan perubahan status. Ini tulis Mariana Riki dalam Paku Buwono 10 dan 12 serta Mangku Negara 7, 8 dan pernah diberi gelar tituler yang dimuat di Solopos. Disebutkan oleh Mariana, Paku Buwono 10 menjadi Raja Kasunanan yang paling banyak menerima penghargaan dari pemerintah India Belanda. Gelar yang pernah disandang oleh Paku Buwono 10 diantaranya Lui Tenan atau Kolonel pada 1884-1890 Kolonel pada 1890-1893 General Major Sidney Hukhid pada tahun 1893-1923 Lui Tenan General Sidney Hukhid pada tahun 1923-1932 Lui Tenan General Sidney Prince Selig Hukhid dan Sidney Fort Stelig Hukhid pada 1923-1939 Mariana menyatakan bahwa pemberian gelar ini tidak lepas dari jasa Paku Buwono untuk pemerintah kolonial Seperti membantu residen dan gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas wilayah kolonial Selain itu pemberian pangkat juga mempertimbangkan manfaat yang didapat dari Kasunanan Surakarta Pemberian gelar kepada Paku Buwono 10 yang lebih banyak dibandingkan elit Jawa lain Menyebabkan dirinya sering mengadakan tedak logi dengan megah Mariana menyatakan prosesi khusus dari keraton ke rumah residen yang sangat mewah tersebut menjadi sorotan masyarakat Paku Buwono 10 tampil dengan megah melakukan tedak logi yang disertai dengan medali-medali keluarga kerajaan dan beberapa abdi dalam Pemberian gelar ini ternyata mendapatkan kritik dari CFW Van Nes Seorang dewan perwakilan kerajaan Belanda menjadi orang yang paling vokal mengkritik hal tersebut Dirinya menilai pemberian gelar ini akan mengacaukan hirarki yang terbangun Tetapi pemberian gelar ini malah mendapat pujian dari sesama bangsawan dari India Jagat Jit Singh Selain itu dirinya malah mengkritik pemerintah Inggris yang tidak memperkenalkan Atau memperkenankan bangsawan India menerima dan memakai medali kehormatan Bagi Paku Buwono 10 gelar-gelar yang didapatkan ini bisa digunakan sebagai simbol kekuasaan Misalnya ketika dirinya akan berkirim surat dengan Gubernur Jenderal di Batavia Dia sering menggunakan gelar-gelar kepangkatan militer tersebut Terima kasih telah menonton!